Assalamualaikum saudara Puji Tuhan Saya berharap saudara gak bosen sama saya Minggu baru ketemu, sekarang ketemu lagi saudaranya Nah saudara, saya akan menjampaikan sesuatu yang basic Sesuatu yang mendasar Mari buka Alkitab kita, Matthew 6 Ini yang Tuhan Tahu untuk saya sampaikan pada rumah doa malam hari ini Matthew 6 Ayat 25 sampai ayatnya yang ke 34 Saya rindu kita baca firman Tuhan ini bersama-sama bergantian saudara Saya akan memulai ayat yang ke 25 Saudara terus mengikuti ayat selanjutnya Dan ayat terakhir kita akhiri bersama-sama Firman Allah berkata demikian Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang tidak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang tidak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Sama-sama saudara 26, 3, 2 Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sahasa saja pada jalan hidupnya Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah Salah satu dari bunga itu Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sama-sama Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai Kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Katakan amin Saudara perhatikan baik-baik Ayat firman Tuhan ini Saudara Saya percaya Bapak ibu di tempat ini Sudah sering kali mendengar Perkatan tentang khawatir Misalnya saudara sedang punya persoalan Tiba-tiba gembala saudara Kunjungi saudara Dan mulai mendoakan saudara Dan mulai berkata Bu jangan khawatir ya Pak jangan khawatir Pokoknya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar Saudara sebenarnya Kawatir itu apa sudah Dan kenapa kecenderungan manusia itu Sering kali mereka khawatir Perhatikan baik-baik Kawatir adalah gejolak hati kita Karena kita menanggapi satu persoalan Yang mungkin menimpa dalam kehidupan kita Kawatir itu sebenarnya satu reaksi Satu sikap hati kita Karena kita memikirkan sesuatu Yang akan menimpa kehidupan kita Dan biasanya sesuatu yang akan menimpa kehidupan kita Adalah sesuatu yang negatif Itu arti kata khawatir Saudara jujur kalau kita mau perhatikan Hari-hari ini dimana-mana orang sedang dikuasai oleh kekhawatiran Ya Banyak orang khawatir akan masa depannya Mereka khawatir nanti bagaimana rumah tangganya Khawatir akan kesehatan tubuhnya Khawatir akan masa depan anak-anaknya Orang kaya punya kekhawatirannya sendiri Orang miskin punya kekhawatirannya sendiri Hambat Tuhan full timer juga punya kekhawatirannya sendiri Tetapi malam hari ini Yesus berkata Janganlah kita khawatir Katakan amin Amin Nah saudara perhatikan baik-baik Khawatir itu bukan penyakit secara tubuh Ya Misalnya badan bapak ibu gak enak Ya biasanya orang kalau khawatir Itu seringkali susah tidur ya Perutnya kadang-kadang keram Kepalannya pusing Ototnya seringkali kejar-kejar Nah waktu saudara rasakan hal tersebut Saudara datang ke dokter Dokter tidak akan periksa saudara Dan dia mulai berkata begini Oh Bapak atau ibu ini sakit khawatir Ini saya buka energi setiap dokter Terus di apotek Minum obat khawatirnya Maka khawatirnya sembuh Khawatir itu bukan penyakit secara tubuh Tapi perhatikan baik-baik Khawatir punya satu potensi yang sangat kuat Oleh karena kekhawatiran kita Tubuh kita ini bisa menjadi sakit Yang mengerti katakan amin Nah saya akan bagikan tiga poin malam hari ini Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan kita Jangan kita khawatir Hal yang pertama Coba perhatikan ayat 25 sampai ayat ke 26 Ya firman Allah berkata demikian Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang anda kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang anda kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabuh dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Amin saudara Saudara saya kebetulan mengembalakan Jemaat yang Mindas ke bawah sudah Waktu saya baca ayat ini Ada Ya Terus 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 Habis banget Terus 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 Sampai dimana tadi jadi lupa Nah saudara waktu saya bacakan ayat ini Sudara Burung di udara aja Tuhan melihara Ada Jemaat yang komplain Pak Burung kan gak berkontrakan Wah ini cilakan 12 Kalau Jemaat udah ngomong begini Sudara Si Rambu nanti selesai kot Pak Ibu bicara empat mata dengan saya Saudara Kenapa Tuhan mengajarkan kita Jangan khawatir Firman Allah berkata Kita lebih berharga dari seekor burung Amin saudara Nah saudara perhatikan baik-baik saudara Ini tandanya saudara dengan saya Adalah orang yang sangat penting di hadapan Tuhan Amin Orang yang sangat penting di hadapan Tuhan Dalam setiap badai persoalan apapun yang kita alami Percaya Tuhan tidak izinkan kita bergumul sendiri Amin saudara Tuhan tidak izinkan Saudara dengan saya menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi Karena poin pertama Kita adalah orang yang penting di hadapan Tuhan Orang yang penting di hadapan Tuhan Itu pasti dikasih oleh Tuhan Selama kita hidup yang namanya masalah itu pasti ada Di mana masalah sudah tidak ada Kalau saudara mau tahu masalah sudah tidak ada Kalau saudara berjalan di rumput yang hijau Ada gundukan tanah Di atasnya ada patok dan ada tulisannya Telah berpulang ke rumah Bapak di surga Nah di bawah itu masalah sudah tidak ada Selama saudara dicubit masih sakit Itu tandanya kita masih hidup Dan selama kita masih hidup Masalah pasti akan terjadi dalam hidup kita Amin saudara Nah saudara saya mau bersaksi saudara Mungkin saudara pernah lihat kesaksian saya ini di ANTV saudara Ini kejadiannya sudah 4 tahun saudara Saya pun sudah lupa kalau pernah saya mengalami musibah ini Tanggal 22 April 2007 Itu hari minggu saya ingat betul Saya diundang kotba di bahasa Mandarin di kota saudara Dua kali ibadah Ibadah sorenya saya cancel Karena mata saya itu seperti bola api Tiba-tiba merah saudara dari pagi Nah paginya saya mau cancel udah gak bisa Karena tinggal 1,5 jam mau ibadah Saya berkata nanti jemaat sangkain saya sakit mata Saya berkata Gak apa-apa pak Bapak pakai kacamata hitam Kotba juga gak apa-apa Wah belum bisa bilang Gue kalau kotba pakai kacamata hitam Tanggung lo kasih tongkat 1 Atau tikar Gue keliling Nah saudara Udah pak udah gak bisa cari pengganti Udah bapak kotba Yang sore nanti kita cari Oke saya kotba Selesai sore Gak ada perasaan apa-apa Tidur seperti biasa Waktu itu istri saya baru melahirkan anak ketiga Tahun 2007 Saudara malam hari Tiba-tiba jam 2 pagi Telepon di rumah saya berdering Bunyi saudara Bunyi saudara Ya saya sengaja taruh di ruang tamu Di kamar itu Handphone semua di silent Dan satu wireless yang ada di samping meja ria saudara Waktu telepon itu bunyi Tiba-tiba saya bangun Saya perhatikan jam 2 malam Ini siapa lagi Jemaat mana lagi Yang sakit saya berpikir saudara Ya kadang-kadang Kalau jadi gembala itu gak enak saudara Apalagi maaf kata kita mulai ini orang-orang minus Itu handphone itu kadang-kadang jujur aja Jam 3 pagi ditelepon Ya memang saya ada nomor pribadi yang saya kasih ke pengerjaan Ya kalau udah urgent gak apa-apa Telepon aja Kadang-kadang jam 4 sakit Kita harus makata Datang ke rumah sakit Ya saya pin kartu kredit segala macam Karena mereka makata minus-minus semua Saya berpikir ini Jemaat mana lagi yang sakit Ada problem apa lagi Saya bulat balik badan Saya gak mau angkat itu telepon Males rasanya Tuhan saya berkata capek Tuhan badan Tuhan Jam 2 pagi nih Tuhan Telepon itu gak berhenti Berdering saudara Di tengah saya males-malesan saudara Saat itu saya mendengar satu suara yang sangat-sangat audible saudara Sampai bulu kuduk saya merinding Ya Suara itu berkata begini Bangun Angkat telepon Toko kamu terbakar Tuh saya kaget saudara Suara siapa Saya perhatikan istri masih hidup Dan suara itu laki-laki Ini waktu cerita masih merinding saudara Saya dengan gemeter angkat itu telepon Dan waktu saya bilang halo Itu pegawai saya yang perempuan Namanya Esther Pak tolong pak Loh kenapa ini siapa Ini Esther pak Pak kami di lantai dua terkepung api pak Tujuh orang pak Tolong pak kunci gak tau siapa yang pegang Di bawah api sudah besar pak Kami mati sebentar lagi terpakan Dua orang sudah pinsan Dan dia telepon pakai handphone saudara Saya berkata Ya namanya jam dua pagi Orang masih ngeheng Saudara bangun tidur ya Siapa yang terbakar Toko siapa Toko bapak terbakar Tolong pak Kami sebentar lagi akan terpanggang hidup ini Bisa begitu shock saudara Itu telepon langsung jatuh Saya langsung bahas Oh Tuhan Yesus tolong Tuhan Istri saya tiba-tiba bangun Kenapa bi Toko kita kebakar nih Ya ampun Ya ampun Tuhan Yesus Istri saya panik saudara Baby masih kecil waktu itu Baru lahir sebulan Aduh saya gelagapan Saudara jujur Saat itu saya cuma pakai celana pendek Pakai co-singlet saudara Ya Dan tiba-tiba Saya langsung keluar pintu kamar Saya ambil itu kunci saudara Ya Saya pakai helm Untung pakai helm Saya gak masuk mobil Kan lucu saudara Pakai helm masuk mobil Untung masih waras gitu Saya langsung naik sepeda motor Pakai co-singlet doang Pakai celana pendek Ya Dan saya gak sadar Kalau saya ini pendeta Aslinya saya keluar Mantan pacinkonya keluar Kan ini mantan pacinko dulu Di bangga besar Sudah Ya Dan langsung saya oper gigi Satu bahasa Hurraba Shandaraba Saya ngebut saudara Hari itu saya kuta warna Lampu ijo Lampu merah semua Kelihatan ijo Sudah Saya ngebut sambil bahasa Di tengah perjalanan Saya bilang begini Dari Sunter Dan tempat kerja Tempat usaha saya Di belakang ITCS 4 Kemas Saya berkata Biar api ini cepat Tolong hambamu Tuhan Tolong ya Tuhan Yesus Ini harta satu-satunya Saya berkata Nah saudara Akhirnya Saya sampai di tempat itu Saya ingat Persis 4 menit Sudah Waktu sampai disana Pegawai saya syok Lihat saya Pak Kok bapak udah sampai Tadi kan baru tutup Tumpah Gue juga bingung Kenapa gue sampai cepat ini Ya gak tau lagi sudah Saat itu saya gak peduli lagi Itu tempat usaha terbakar Belangwir 19 unit Saudara Ya karena tempat Tempat usaha saya cukup besar Ruko 2 lantai Ya Puji Tuhan Kami posisi lebih tinggi Sekitar 5 meter Dari rumah penduduk Posisi rukonya Ya jadi penduduk Di bawah kita Nah saudara Saat itu Saya cuman Bertanya satu Semua udah keluar belum Ya Dua orang pingsan Pak sudah digotong Kita pecahin kaca Dan lewat Genteng tetangga Segala macam Saudara Saudara saat itu Di tengah pegawai Sudah keluar semua Saya duduk di depan toko Saudara Saya gak sadar Saat itu sudah ada 30 pengerja saya Ada disitu Ya Karena dari ampera Ke tempat kerja Itu Dekat sekali Mereka naik motor Bayangin Saudara Gembalanya di gereja Keren banget Kalau itu celana pendek Lagi saudara Seksi gitu Saudara Pakai co-singlet Saya duduk di depan toko Saudara Saya gak sadar Kalau 30 pengerja Sudah disitu Mungkin orang berkata Buset deh Gembala Gue di gereja Keren banget disini Kayak tukang toling Saya masa bodoh Udah gak punya pikiran Seperti itu Dan tiba-tiba Beberapa orang Deketin saya Papa saya juga disitu Udah jangan di depan Nanti meledak Nah saya di bisnis bengkel Saudara Ya Dan hari itu Sperpat begitu banyak Hari satu itu Masih masuk Hampir dua Bahaya saya ingat Oli juga Begitu banyak Baru itu Dua ribu piece Lebih hari itu Saudara Selesai Tiba-tiba duduk Tuhan itu Seperti kasih lihat Seperti video 16 tahun yang lalu Waktu saya Lintis bengkel ini Saudara Dari gaji saya Lima puluh ribu Ya Dari gaji Lima puluh ribu Saya ikut orang Punya modal Saat itu Cuman Tiga juta Tujuh ratus Lima puluh ribu Dari saya Kontrak tempat Yang sangat kecil Cuman dua meter Kali satu Maaf kata Orang seringkali Belanja Godai Kok ini bengkel Ape toilet Ya Tapi bengkel itu Mengandalkan Tuhan Terus berkembang 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 Punya buluan pegawai Saudara Dan termasuk Tiga besarnya Jakarta Musa Tetapi Apa yang saya Riptis 16 tahun Dalam waktu Tiga jam Rata dengan tangan Tidak ada Sisa sedikit pun Saudara Saya nangis Hancur hati Saya berpikir Tuhan Habis Saudara Ada orang kalau bisnis bengkel Itu kita Maaf kata Jarang itu ada uang Untuk di deposito Maupun ditabung Saudara Sedikit sekali Biasanya kalau barang lagi turun Ada barang murah Kita ambil sebanyak-banyaknya Kita stop di gudang atas Saudara Jadi harta kita Tabungan kita itu disperpat Pada saat itu Itu kalau orang bisnis bengkel Saudara Ya Karena kalau naik itu bisa sampai Untung 50% Kalau melonjak tinggi Nah saudara Tiba-tiba seorang mendoa Safat saya dekatin saya Dia bilang Bah saya antar pulang Saat itu Saya tinggalkan sepeda motor saya Dan saya diponcingin pulang Saudara Itu saya ingat Saya cuma nyender dia Itu mata saya Saya tempelin di pundak dia Saya udah gak peduli Gak malu Saudara Saya ingat Itu mungkin Bukannya hanya air mata Tapi air hidung itu Meleleh di badan dia Saudara Dan saya terus senang Saya hancur hati Ya Dan saya ingat Sebelum saya diponcingin Sepeda motor Saya gak menyalahkan Itu Saudara Cuma waktu saya melihat Tempat saya terbakar Seperti itu Satu perkataan dari mulut saya Keluar seperti ini Tuhan Kenapa Tuhan Pelayanan hamba Yang sedang kau angkatin Hamba sedang dipercayakan Melayani HMC Imbang nangat Tuhan Kenapa ya Tuhan Seperti Sebentar lagi semua Akan disita oleh Pak Kita gak akan punya Apa-apa lagi Saya nangis Seperti seorang anak kecil Dan tiba-tiba Anak saya yang besar Nomor 1 Nomor 2 Tunggu Dia liat papi Yang nangis Di ruang kami Dan saat itu Saya cuma bilang Ini Kevin Saya fahnya Belajar yang baiknya Mulai hari ini Papi udah gak punya Apa-apa Sebentar lagi Mungkin akan disita oleh Pak Kalian harus belajar Semua-semua Saudara Saya gak munafik Sebagai pendeta Saudara Dimimbar kalau saya khotbah Saya selalu bilang Begitu sama jemangat Jemangat kalau punya Persoalan Jangan liat kepada Masalah yang ada Tapi pandang Wajah Tuhan Tapi saat itu Jujur Itu sulit Untuk saya lakukan Ini saya gak munafik Begitu sulit Karena saat itu Saya belum mengalami Persoalan yang begitu Berat Tiap hari Pekerjaan saya Cuma nangis Saya mau berdoa Mau baca Alkitab Jujur gak munafik Itu gak bisa Tapi saya bersyukur Dari mulut ini Saya menjaga Benar-benar Saya tidak mau menyalahkan Tuhan pada saat itu Di tengah kondisi Seperti itu Maaf kata Penghakiman seringkali Datang itu bukan Di luar kerja Tuhan Tapi penghakiman Seringkali datang Justru di kerja Tuhan Waktu saya mengalami Musibah kebakaran Begitu banyak suara Sumbang Itu Pak Minar Itu ada dosa Masa pendeta Bisa kebakaran Wah Pendeta bisa kebakaran Pendeta juga manusia Saat itu Saya semakin menangis Tapi istri saya Kasih kekuatan Bi Ucap syukur aja Semua ada maksud Tuhan Hari demi hari Saya lalui Dengan tamisan Ya Dalam waktu Satu minggu Berat badan saya Turun sampai Enam kilo Gak bisa makan Istri saya Satu minggu Turun lima kilo Dia datang Bi Puji Tuhan Gua turun lima kilo Gue bilang Ini jenis yang saat ini Gak bisa diusir Dengan doman Minum abad Kurus Kagak kurus Kurus Turun lima kilo Gara-gara kebakaran Susah Orang Indonesia Kebakaran aja Untung kebakaran Ibu ini ketat Saudara Saudara Hari Kedua Saya jual mobil Waktu menjual mobil Aduh berat banget Tuhan Masa gue mesti kotbah Naik motor Disini saya bilang Bi Kalau mobil dijual Nanti lo kotbah gimana Saya mau hibur diri Jujur gak bisa terima Dari hati kecil Tapi mau hibur diri Yaudah lah Kita duduk pelayanan Sama-sama kemana-mana Naik sepeda motor Kalau memang Tuhan Ijinkan saya pelayanan Terus naik sepeda motor lagi Yang gak apa-apa Tapi jujur Ini hati gak terima Hati gak terima Tuhan Kok seperti ini ya Tuhan Waktu mobil mulai dibawa Saudara Itu air mata keluar Saudara Ya Dan akhirnya mobil yang satu Juga saya jual Karena hutang waktu itu Cukup banyak Di atas 3 miliar Waktu itu Saudara Dan itu begitu berat Saudara Buat diri saya Nah saudara Waktu mobil sudah dijual Hari minggu Waktu itu saya ada kotbah Di undang di kotbah DBI IKM atau Danmokot Saya lupa Saya cancel Karena mata merah sekali Saudara Karena shock Waktu itu Saya berkata Saya gak kasih alasan Saya anis kebakaran Bahwa saya kurang sehat Saya tidak bisa mengalami Saudara Hari keempat Saya begitu hancur hati Saudara Saya nangis Dan saya ingat Jam 2 pagi persis Dimana peristiwa itu Kebakaran terjadi Saya bangun di tempat tidur Saya duduk di sofa Luar Saya coba ambil alkitab Saya mulai Menungkan firman Tuhan Itu gak bisa Tiba-tiba Ada satu pujian Tiba-tiba Melintas di pikiran saya Dan saya mulai Angkat pujian Dan akhirnya saya bilang Dan akhirnya saya bilang Begini Tuhan Biarlah kau dapati Hambamu Tetap sedih Di hadapan Di tengah kesedihan Seperti itu Besoknya Saya ingat pagi-pagi Saya masih nangis Saya bersyukur Punya istri yang luar biasa Istri saya Tiba-tiba peluk saya Dari belakang Ingat-ingpi Ucap syukur ya Tuhan gak pernah Yang rancangan Yang jahat buat papi Dia tetap Alam yang terbaik Tuhan sayang sama papi Ingat loh Bi Jangan lihat yang hilang Jangan lihat yang terbakar Kita mulai Berdua Dari tunangan Sampai menikah Cuman punya uang Waktu itu 3.750.000 Itu juga ambil arisan Dia bilang Papi jangan lihat yang hilang Lihat saat ini Kita masih punya rumah Tapi entah Bukin mau disi tabang Biar Kita udah punya 3 anak Ini berkat Jangan lihat yang hilang Saudara perkataan Istri saya itu Menempak saya Dan saya berkata Iya ya Tuhan Kenapa saya lihat yang hilang Itu kan semua punya Tuhan Kalau Tuhan Ijin dan mengambil Ya Pasti ada maksud Tuhan Saya ingat malam harinya Saudara Waktu saya angkat ujian Kau dapati Aku tetap setia Tiba-tiba Tuhan bilang begini Dalam hati saya Bukankah sepanjang tahun 2007 Kamu banyak bicara tentang Ayu Perhatikan hambaku Ayu Saudara saat itu Saya nangis Saya hancur Tuhan Ampuni hamba Ampun Hamba bisa memuatkan Begitu banyak orang Tapi dalam kondisi ini Hamba benar-benar terburuk Ampuni hamba Hamba belajar Mengucap syukur Ya Perhatikan hambaku Ayu Tiba-tiba Sebuah kitab Ayu Saudara Dan mata saya tertuju Di satu pasal Yaitu ayu pasal pertama Ayat 21 Yang bilang begini Katanya dengan telanjang Aku terlahir dari Kandungan ibuku Dengan telanjang pula Aku akan kembali Kedalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terbujilah nama Tuhan Amin Dan saya sesuai berkata Tuhan Ini bukan punya aku Tuhan Aku terlahir Tidak bawa apa-apa Suatu hari aku pulang Juga tidak bawa apa-apa Dan akhirnya Hari kelima Kami mulai bisa mengucap syukur Saya kumpulkan Anak-anak saya Kita mulai nyembah Mesbah lagi Dan kita mengucap syukur Tuhan terima kasih Kalau engkau izinkan Ini terjadi Aku percaya Ada maksud Hal yang paling membuat saya Begitu sakit saat itu Tiba-tiba Orang Madura datang Pengen kilo ini Itu seter Bangkainya itu 17 truk besar 17 truk Engkau besar Waktu orang Madura ini Nyodorkan sebuah cek Saya lihat angkanya 15.300.000 Sperpat 17 truk Dihargai 15.300.000 Saya bilang gini Bang Yang bener aja Bang Kok 15.300.000 Madura bilang begini Ini semua sudah jadi besi tua Sudah andalah aku dijual Kedinya Gue cuma bisa garuk-garuk ke parah Sudah terima aja Memang jadi besi tua Sudah karatan semua Sudah bengok-bengok Sudah anjur semua Etala se 15 biji aja Satupun gak ada ketemu Saking panasnya itu apa Sudah akhirnya Yaudah waktu kita bisa mengucap syukur Beberapa importir Mulai datang Sudah Dia bilang begini Dia panggil saya Koyo Natan Koyo Natan Hubungan kita selama ini Baik sekali Dia berkata Lo gak usah pikirin utang Dia bilang Yang makata Yang bahasa betawin Yang rese-rese Itu yang utangnya kecil-kecil Yang cuma 10 juta 20 juta 25 juta Kita Ya mari ditongkrongin juga Takut kita kabur Sudah Tapi kalau yang supplier Makata yang utangnya kita 200-300 juta Itu justru percaya Beberapa supplier mulai datang Yamaha Suzuki Honda mulai datang Bos-bos Fikusnya Ada berita Tapi udah Jangan terlalu sedih Gak usah pikirin utangnya Yang penting pikirin Gimana caranya itu Toko direnovasi Nanti gue orang Kirim barang lagi Terus bayarnya gimana Lo gak usah pusing Lo mau cicil 2 tahun 3 tahun 4 tahun Terserah kemampuan Ini mucijat pertama Amin Ini mucijat pertama Akhirnya tempat itu direnovasi Dan yang luar biasa Yang renovasinya Itu seorang hamba Tuhan Bukan dari wadah kita Dia 1% pun gak mau dibayar Dia kasih tukang-tukang yang terhebat Yang dia miliki 14 orang Dan tempat itu Mulai direnovasi Ya Mulai direnovasi Mulai berdiri 1 bulan 5 hari atau gimana Dan sebelum itu jadi Sepepah mulai masuk Satu kijang Dua kijang Mulai kami kodein Segala macem Saya mulai semangat lagi Dan minggu berikutnya Saya mulai khotbah Orang-orang yang tahu Saya kena musibah kebakaran Dia bilang begini Gue bingung namanya Kok gue bisa Masih bisa khotbah Dimimpah Saya cuma bilang begini Itu api boleh membakar Kekayaan saya Tapi dia tidak bisa Membakar semangat saya Untuk mengikuti berlain Amin Amin Saudara Mujicat Demi mujicat Mulai terjadi Di saat kami bisa Mengucap syukur Pada saat itu Saudara Teman-teman datang Nawarin orang Gue ada uangnya 300 juta Lo pakai tanpa bunga Saya bilang Thank you banget Buat perhatiannya Ya Padahal yang nawarin 100 juta Lo pakai ini tanpa bunga Gak usah Gue bilang Ya Gue ini pengen lihat Apa yang gue kuat bahkan Yang gue saksikan Selama ini Benar-benar juga gue alamin Bukan cuma gue pinter ngomong Di bumi Gue mau lihat Pertolongan Tuhan Pada saat itu Yang membuat saya hancur hati Itu pengerja saya Maaf kata Saudara Pengerja saya itu Kerjanya cuma Suci baju Ada yang tukang ojek Ya Mereka kumpulkan uang Hari kedua Itu datang Bawa duit 10 juta 30 orang lebih Waktu itu datang Kumpulkan uang 10 juta Dia sodorkan ke sana Saya bilang ini apa Pak ini Kami kumpulkan bersama-sama Buat bantu bapak Saya nangis Yang laki-laki Saya peluk mereka satu-satu Saya berkata Bukannya saya nolak berkat Saya bilang Selama ini memang Saya berkati mereka Kita bantu mereka Kontrakan segala macam Pekerjaan kita bantu Tapi saat itu Dia berkata Kita izinkan Kami memberkati bapak Saya berkata Bukannya saya nolak berkat Ini saya kembalikan Saya tahu Kalian itu gaji Sebulan itu berapa Ada yang cuma 500 ribu Dan cuma 300 ribu Ini uang sebanyak ini Dari mana Saya berkata Ada yang berkata Tabungan buat anak sekolah Tabungan setahun Dan segala macam Tapi mereka keluarkan Buat gembalan Yang mereka kasih Sudah Tapi saya Tolak Saya berkata Tuhan Yesus Masih sapu memberkati Bisa Pertolongan mulai data Luar biasa Tuhan gak izinkan Saya ini naik sepeda motor Dua mobil Ilang dalam waktu Dua Satu minggu Dijual Sudah tahu apa yang terjadi Saya belum pernah ada Berkat yang lebih besar Dalam waktu tiga minggu Dua mobil profit Parkir di depan rumah saya Gak ada tepuk tangan Buat Tuhan Tuhan melakukan Yang terbaik Dan waktu tempat itu Mulai dibuka Sudah Memang waktu itu Kebakaran Mertua saya Jaraknya gak jauh Dia ada satu lahan kecil Ya saya buka Pakai tenda-tenda gitu Cuma satu kompresor Pegawai semua Gak ada yang saya pecat Karena mereka ikut Delasan tahun kepada saya Saya berkata saya tidak akan PHK kalian Kalian tetap bekerja Tapi di gilir Karena ini tanah sepeta Punya mertua Cuma pasang terpal Kompresor satu Beberapa sepeta Mereka tetap servis Sudah Dan setelah sebulan lebih Tempat itu mulai berdiri Barang belum banyak Sudah selama 16 tahun saya bekerja Sudah Saya paling menangani Kendaraan sehari Paling banyak itu Dengan customer orang beli 150 Ya orang beli Servis paling 100 unit motor Sehari Sudah Selama 16 tahun saya kerja Ke bengkel kami Dikenal sebagai bengkel Yang sangat jujur Dan benar-benar Banyak juga membantu orang Karena untuk kamu ojek Gak punya uang Kurang berapa Ya udah Kepokulang Yang penting Lu bisa jalan Lu bisa merojek lagi Orang bongkar mesin Karena kurang sekian 100 ribu Kita banyak cincainya Orang Prancis bilang Tolong mereka juga Sudah Dan akhirnya dari mulut ke mulut Sudah Dan kadang-kadang Barang masih bisa dipakai Maka kata Bengkel itu rata-rata Semua mafia Sudah Bongkar-bongkar Bongkar orang suruh pulang Sekian juta Dipasang lagi Itu bukan rahasia umum Tapi saya selalu tekankan Kepada pegawai saya Kita bengkel harus berbeda Ya Yang punya itu Bukan karena hamba Tuhan Tapi benar-benar Ini dijaga Karena servis kita Kalau kita jujur itu Orang yang akan promosikan kita Amin Sudah Bukan manusia yang mempromosikan Nah Sudah Akhirnya singkat cerita Bengkel itu mulai berdiri lagi Dan selama 16 tahun saya kerja Saya belum pernah melihat hal Yang luar biasa Yang Tuhan kerjakan Logikanya Orang udah tutup sebulan lebih Langganan pada kabur Sudah Pasti pada kabur Kita berpikir seperti itu Tapi hari itu Sudah Saya ingat saya keluarkan Tiga faktur bon Artinya 300 lembar Sudah Itu manusia yang belanja Seperti semut Sampai semua pegawai Termasuk diri saya Tidak sempat makan siang Sampai sore hari Dan sampai hari ini Terus diberkati Kasih keputaran Sudah Dalam hidup ini Tuhan tidak pernah Menjanjikan hidup kita Tanpa masalah Perhatikan perkataan ini Dia tidak pernah Menjanjikan Oh bisnismu Akan baik-baik Usahamu Akan baik Keluargamu Akan baik Tubuhmu Akan selalu sehat Hubungan suami istri Akan selalu baik Tuhan dalam hidup ini Tidak pernah Menjanjikan hidup Tanpa masalah Ya Tapi satu janji Tuhan Waktu engkau punya persona Aku akan kasih kekuatan Dan jalan keluar Dalam hidup Tapi kuncinya Kita harus mengucap syukur Amin Dan benar-benar Saya berkata Sampai hari ini Saya lupa Jujur Ini kalau saya saksikan Saya ingatlah Saya tidak sadar Kalau saya ingat Mengalami peristiwa kebakaran Sudah Ini saya saksikan Demi kemuliaan Nama Yesus Bukan kemuliaan Nama manusia Sudah Rumah kami sebelum kebakaran Sangat kecil Sudah Enam kali tujuh belas Satu latar Kalau doa pengerja Maaf kata Pengerja itu Duduk sampai di toilet-toilet Sudah Ya Saya itu berdoa Nama Tuhan Ini pengerja Nambah terus Sekarang 60 orang Duduknya sampai di toilet-toilet Empet-empetan Cuma pakai kipas angin Gak ada asli Aduh kasihan Pak Aku tuh rindu Tuhan punya rumah Yang agak besar Tuhan Basementnya bisa muat 100 orang Itu dari dulu Saya berdoa seperti itu Sudah Sudah tahu Lebih kurang Mungkin satu setengah tahun Setelah peristiwa kebakaran Tuhan kasih rumah Yang enam kali Lebih besar Dari rumah saya yang dulu Dan saat itu Saya berkata Tuhan Perbuatanmu Sangat ajat Saya bersyukur Saya bilang sama istri saya Begini Untung dulu Mulut kita Enggak menyalahkan Tuhan Kalau saat itu Saya berkata Tuhan jahat Kenapa saya sudah Melayani Tuhan Belasan tahun Tuhan izinkan ini terjadi Kalau saya ucapkan itu Saya percaya Sampai hari ini Kontrak rumah aja Lebih besar Tapi waktu kita Bisa mengucap syukur Ingat Tuhan gak pernah Merancangkan Menjahat Apapun persoalan Saudara hari ini Dia tidak pernah Merancangkan Ingat waktu kita Kehilangan sesuatu Jangan kita komplain Tuhan Kok jahat ini Punya saya Tuhan Saya sudah berusaha Sekian tahun Saudara mau kerja Pinter Banking tulang Seperti apapun Kalau tidak ada Berkat Tuhan di atas Yang engkau Tidak mungkin bisa Diberkati Semuanya itu Titipan Saudara mau punya Deposito Pulihan miliar Sekalipun Engkau mau punya Usaha yang besar Sekalipun Jangan bermegadir Aku lulusan S2 S3 Bisnis 2 Aku bekerja Dengan sungguh-sungguh Makanya aku diberkati Ingat saudara Itu semua titipan Kita ini lahir Gak bawa apa-apa Pulang juga tidak bawa apa-apa Makanya ada pujian yang begitu indah Judulnya datang kosong Pulang kosong Pernah denger gak itu pujian Pernah denger gak Itu laku keren banget Sering dinyanyiin di gereja kita Masa gak tau saudara Ku tak membawa Apapun juga Datang kosong kan Saat ku datang Ke dunia Ku tinggal semua Pulang kosong kan Pada akhirnya Saat ku kembali ke surga Ya judulnya saya karang-karang sendiri Bersudah Bersudah Sudara bingung gak Gak ngomong itu lagu Ya Sudara Apapun kek yang kita miliki Itu semua anugerah Amin Wah luar biasa Kesaksiannya banyak memberkati orang Amin Banyak memberkati orang Termasuk di tempat ini Amin Dan akhirnya pekerjaan kami dipulihkan Bisnis kami dipulihkan Waktu kami kebakaran Semua pendua sahabat datang Pak saya dapat pernyataan Tuhan Bapak disuruh full time Lima orang sudara Bapak disuruh full time pak Saya bilang begini Itu kan kata lu Gue kalau gak denger sendiri dari Tuhan Gue gak berani Ya Jangan sembarangan sendiri Ini pelayanan butuh dana yang besar Jemaat maaf kata Pelayanan Tuhan maaf kata Setiap bulan kita minus Tapi hari ini Berkat Tuhan itu terus mengambil Ya Dan mereka berkecukupan Kalau Tuhan gak bicara langsung Saya gak mau naikkan full time Kadang-kadang banyak full time Juga ngambur Maaf ya sudara Lebih baik kita full heart Amin Amin Ya Lebih baik Bisnismen berhati hamba Tuhan Daripada hamba Tuhan Berhati bisnis Ya jujur aja Saya ngomong belak-belakang Sudara Orang kadang-kadang udah sepenuh waktu Masih cari bisnis sana sini Ngapain Ya Engkau kalau sudah dipanggil sepenuh hati Sepenuh hati melayang Tuhan Baru berkat Allah kan cukupi Amin Lebih baik kita pengusaha Tapi hatimu bisnis Eh Hati apa Pengusaha tapi hatimu melayang Tuhan Itu lebih indah Nah dari kesaksian ini Saya memberikan satu ilustrasi Sudara Suatu hari ada seorang bapak yang begitu miskin Sudara Ini priudiannya ceritanya tahun 80-an Bapak ini karena begitu miskin Dia jalan mundar mandir Kiri kanan Sambil mengharapkan Dia menemukan sesuatu di langkai Untuk dia bisa makan Waktu dia berjalan mundar mandir Sambil pegang perut yang lapar Tiba-tiba dia menemukan satu koin kuno penyok Dengan percaya diri Koin ini dibawa ke satu toko sualayan Dia kumpulkan tujuh potong roti Dan pemilik rotinya berkata Totalnya semua Kalau gak salah Tujuh ribu lima ratus Bapak ini dengan pede kasih koin ini Mau bayar Ini tujuh potong roti Tapi pemilik restoran Penjaga kasir berkata Pak maaf Uang bapak uang kuno Tidak laku Sudara dengan Perasaan kecewa Perut lapar Dia bawa kembali tujuh potong roti Dia taruh di rat yang tadi Dia keluar dari sualayan itu Dia gak sadari Di luar sana Ada seorang bapak Sedang memperhatikan Apa yang dibawa bapak ini Dipanggil bapak ini Bapak sini pak Boleh saya lihat koin bapak Oh silahkan Pak gimana kalau koin ini Saya hargai dengan uang Tiga puluh lima ribu Tahun lapan bulan Tiga puluh lima ribu Cukup besar Bapak ini tampak pikir panjang Yang dia kasih koin ini Dapat uang tiga puluh lima ribu Dia masuk ke toko sualayan itu lagi Ambil tujuh potong roti yang tadi Bayar tujuh ribu lima ratus Sisanya berapa jadi? Tiga puluh tujuh Dua puluh tujuh ribu lima ratus Dengan dapat tujuh potong roti Wah dia begitu bersuka cita Belum pernah pegang uang sebanyak ini Dan dapat tujuh potong roti Dia dalam hatinya berkata Istri saya pasti suka cita Bisa makan roti yang begitu lejah Di tengah perjalanan Dia ingat istrinya Butuh sebuah lemari Lemarinya di rumah sudah hancur Dimakan rayap Dia sangat mengasih istrinya Dan dia mampir ke sebuah toko bangunan Dia sotir beberapa potong kayu Tawar menawar Harganya 15 ribu Dia bayar sudah Dengan angan-angan Pulang ke rumah Gue bikin sebuah lemari Istri gue pasti happy Masih ada sisa uang berapa? 12,5 12,5 7 potong roti Dan beberapa potong kayu Yang begitu bagus Dia bersiur-siur Ulang saudara Di tengah perjalanan Dia melewati sebuah toko bangunan Pemilik toko bangunan ini Memperhatikan kayu yang dibawa bapak ini Yang pemilik toko bangunan ini berkata Ini kayu bagus Gue cari bertahun-tahun Dipanggil bapak itu Pak, Pak sini Pak Boleh saya lihat kayu bapak? Oh boleh silahkan Aduh Pak ini kayu bagus Gimana kalau saya hargai dengan uang 100 ribu? Kaget saudara Beli bangunan di tawar Cepet cek Cual gak? Cual Yang sipit paling cepet Karena bapak ini kaget Pemilik toko ini berkata Udah Pak 150 ribu Tanpa kaget Tanpa pikir panjang Dia kasih kayu ini Dapat uang 150 ribu Nah waktu dia dapat uang 150 ribu Di toko itu ada semua lemar yang cukup bagus Tawar-menawar harganya cuma 50 ribu Dia berpikir ngapain Gue capek-capek bikin lemari lagi Dibayarlah lemari itu 50 ribu Masih ada sisa uang berapa? 112 ribu 500 7 potong roti Dengan sebuah lemari Wah bapak itu bersuka cita Bawa pulang lemari ini saudara Mendekati rumah Ada seorang nyonya rumah yang sedang pindah rumah Dan butuh sebuah lemari Diperhatikanlah bapak ini mau lemari Dan nyonya rumah ini berkata Wah ini lemari bagus banget Cocok buat ruangan rumah gue Dipanggilnya bapak itu Bapak sih ini pak Boleh saya lihat lemari bapak? Oh boleh Aduh pak ini lemari lebih cocok buat ruangan saya Gimana kalau saya harganya dikat uang 300 ribu? Waduh kaget saudara Beli gobang ditawar sape ceng Cuan gak? Oh yang sikit paling cepat lagi ya Tampak pikir panjang dia kasih lemari ini Dapat uang 300 ribu lagi Wah begitu bersuka cita Ratusan ribu dia bawa pulang Tujuh potong roti Sampai di rumah-rumahnya dua lantai dari kayu Sudah hampir ropoh saudara Ya Meja tamu yang sudah rem Bapak ini taruh uangnya Dia perhatikan Tujuh potong roti Berkat yang dia terima Sepanjang hari ini saudara Istrinya masih di lantai dua Waktu dia sedang memperhatikan berkat ini Tiba-tiba Sekawanan penjamret Lewat naik sepeda motor Berhenti di depan rumahnya Karena lihat uang ini dan tujuh potong roti Tanpa pikir panjang ini Tiga orang masuk ke rumah Dijar rampoklah bapak ini Tarik menarik bapak ini Kalah lawan tiga orang Karena rampoknya belum makan siang Rotinya juga diambil Terjadi kegaduan dan rampoknya pergi Di lantai atas istrinya bilang gini Pak Ada apa? Kenapa ribut-ribut di bawah? Suaminya menjawab gini Gak ada apa-apa bu Cuma satu koin penyok yang hilang Bisa mengerti ilustrasi Bapak ini tidak merasa kehilangan uang ratusan ribu Dia tidak merasa kehilangan kayu yang begitu bagus Dia tidak merasa kehilangan lemari yang begitu bagus Tapi dia bilang Cuma satu koin penyok yang hilang Hidup dimulai dari satu ketiadaan Menuju kepada satu ketiadaan Kalau suatu hari Maka kata Tuhan Ijinkan peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara Ingat Jangan pernah berhenti mengucap syukur Karena di balik ucapan syukur Berkat yang besar itu menanti Semakin besar masalah saudara Semakin besar kemuliaan dan menjijat yang ada di dalam hidup kita Kasih tepuk tangan buat kita Hal yang pertama Kenapa Yesus berkata Jangan khawatir Karena kita dihadapan tim dihadapan Tuhan Yang kedua perhatikan ayat 27 Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Mengapa Yesus berkata jangan kita khawatir Karena dikatakan yang kedua Sesungguhnya khawatir itu gak ada gunanya Karena firmanannya jelas berkata Adakah diantara kita yang karena khawatir Dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Misalnya saudara sakit Apakah dengan kau khawatir penyakitmu akan sembuh? Gak bisa Apakah dengan kata Tabungan sudah habis Uang sudah habis Dengan khawatir tiba-tiba orang bisa datang Memberkati engkau Ya bisa saja Mujidat itu bisa terjadi Tapi khawatir itu gak ada gunanya Sudara Ya khawatir tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita Bahkan memperuncing persoalan hidup kita Khawatir itu gak ada gunanya Suatu hari saya melayani di satu gereja di kota Sudara Selesai saya khotbah Tiba-tiba ada suara ibu datang kepada saya Waktu saya lihat muka ibu ini gak ada tanda-tanda kehidupan Bener-bener gak ada tanda-tanda kehidupan Itu kelopak mulai matanya Bukan karena salah gambar ya Bukan karena salah gambar Tapi ini ibu depresi berat Dan matanya begitu merah Dia bilang gini Pak Pendeta Bisa gak doakan saya? Saya baru sekian tahun gak ke gereja Baru hari ini saya ke gereja Dan denger kota Pak Pendeta Saya bilang begini Bu Apa yang perlu saya doakan buat ibu? Ibu ini cuma bilang begini Pak saya gak minta didoakan apa-apa Saya cuma minta didoakan supaya saya bisa tidur Bayangin sudah Ya Sehari dia tidur paling lama itu satu setengah jam Dia terikat obat tidur dari dosis yang paling rendah Sampai minum berbutir-butir tetap gak bisa tidur Orang kalau khawatir seperti itu sudah Saya tanya masalahnya apa Pertama suaminya dibawa kabur kuntilanak Gak bunuh-bunuh Punya ruko empat Punya mobil empat Semua habis Dengan mobil satu Anak-anak gak ada yang taat Carang tidur di rumah Ibu ini stres berat Stres berat Saya berkata bu Selahkan semua sama Tuhan Memang gak gampang Saya berkata Tapi kalau ibu mau berserah total Waktu engkau berserah total Waktu engkau turun tangan Ya Waktu engkau mengangkat tangan Tuhan akan turun tangan Menolak kau Doakan dia Saudara Saudara begitu banyak orang khawatir Khawatir itu gak ada gunanya Bahkan kalau kita khawatir Kitab ayu pasal ketiga Ayat 25 kalau gak salah Firman Allah bilang begini Apa yang ku cemaskan atau ku kuatirkan Justru akan menimpa Keinjumpanya Ayu khawatir Sepuluh anaknya itu cemaka Di saat anaknya pesta pora Besoknya ayu bikin korban mesbah bakaran Korban penghapusan dosa Dengan harapan anaknya tidak mengaruhi musibah Tapi apa yang dicemaskan ayu Justru terjadi Sepuluh anak ayu Itu mati semua Terlalu khawatir itu gak baik Apa yang kita khawatirkan Justru bisa Menimpah kehidupan kita Ya ambil contoh Misalnya dada saudara nyeri Padahal cuma masuk angin Karena khawatir Jantung nih jaman-jaman Kemarin tuh psikoasyon begitu Kena angin duduk mati Ya Akhirnya khawatir Oh bukan Sumbernya kayak sama tuh Kayak psikoasyon Ya Dan akhirnya Tensinai kena serangan jantung Mati Beneran Orang seringkali Mati bukan karena sakit penyakitnya Tapi mati seringkali karena Kena khawatir akan sakit penyakitnya Ambil contoh begini Disini yang suka pihara burung Siapa angkat tanam Ada kan? Gak ada ya? Gak ada ya Misalnya Burung yang menang kontes gitu Burung menang kontes itu ratusan juta Kalau burung udah nilainya ratusan juta Kandangnya itu bisa belasan puluhan juta Misalnya saudara punya seekor burung yang begitu indah Bulunya begitu berwarna-warna Kicaunya begitu indah Juara terus Pasti saudara kasih fasilitas yang baik Kasih kandang Sangkar yang mahal Dicat seperti emas segala macem Makanannya bergisi segala macem Nah burung ini ditaruh disangkar Digembok saudara Tiap hari dipelihara Dikasih makan Dikasih minum oleh saudara Dia begitu bersuka cita setiap hari Memamerkan bulunya yang indah Lompat sana Lompat sini meskipun kandangnya kecil Saudara Selalu bersiu-siu Burung itu aman gak disangkar itu? Aman ya Suatu hari tiba-tiba saudara taruh di lantai Cuma taruh di lantai Saudara pergi Tiba-tiba seekor kucing lewat Cuma lompat lewat Dan nongkrong di depan sangkar itu Dan mulai bilang begini Meo 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 Apa reaksi burung itu? Dia syuk Dia panik Dia lompat atas Hantem kiri Hantem kanan Kepalanya benzol Geger otak Bulu-bulu yang indah Bulu-bulu yang indah copot Saudara Besoknya kita dapati burung itu mati Semua tanya sama saudara Burung itu mati dimakan kucing? Tidak Tapi kuatir Takut dimakan oleh kucing Amin Bisnis saudara Rumah tangga saudara Kesehatan tubuh saudara Itu ada di dalam sangkarnya Tuhan Kalau kita ada di sangkarnya Allah Percaya Tuhan akan menjaga Melindungi Memberi kita mati Kucing gambaran kuasa jahat Yang mempengaruhi intimidasi Dalam kehidupan kita Tapi kalau kita ada di sangkarnya Tuhan Hidup kita itu pasti diperihara oleh Tuhan Kasih tepuk tangan oleh Tuhan Kenapa kita diminta jangan khawatir? Karena sesungguhnya khawatir Itu gak ada gunanya Khawatir tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita Ya Colek kiri kanan Jangan khawatir lagi Amin saudara Sekali lagi guys Saya sebutkan Buat Tuhan Selanjutnya yang terakhir saudara Perhatikan ayat 34 Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai Kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Itu yang ketiga Kesulitan sehari Cukuplah untuk sehari Hari besok itu urusannya Tuhan Kenapa yang ketiga Yesus berkata Jangan kita khawatir saudara Biarlah kesulitan sehari Cukuplah untuk sehari Saudara Kalau saudara dengan saya mau khawatir Setiap hari bisa dijadikan alasan untuk khawatir Kenapa? Namanya masih hidup itu masalah Persoalan pasti ada saudara Gak mungkin gak ada Itu baru bangun tidur aja Kadang-kadang persoalan udah ada Kalau kita khawatir berkelebihan Itu alasan apapun Bisa menjadikan kita ini benar-benar khawatir Kawatir itu gak ada gunanya Kesulitan sehari Cukuplah untuk sehari Hari besok Itu urusannya Tuhan Amin Di timur tengah ada seorang wanita Bernama Fatima Saya kalau khawatir suka kasih ilustrasi dan kesaksian Supaya saudara fresh Amin Cuma teori doang gitu Fatima itu sangat cantik Saking cantiknya Dia susah dapet jodoh Nah ini repot Orang kelewat cantik susah dapet jodoh Apalagi kelewat jelek Makanya jadi manusia itu biasa-biasa aja Langsung karena lubang hidung dua Udah alhamdulillah Ucap syukur gitu Udah jangan aneh-aneh dalam hidup ini Ya apalagi ibu-ibu gitu Udah lah terima apa adanya Jangan diukir-ukir Alis fokus-fokus dikerok Gambar kemandangan Udah terima apa adanya Kita ini diciptakan serupa segambar dengan alat Amin Saya pernah sampai mendoakan seorang ibu Sampai gak bisa doa Sudah dapet holy laughter Bener Gara-gara itu sibuk Karoknya terlalu abis Gambarnya terlalu tebal Dia di lawat Tuhan Begitu dia di lawat roh kudus Dia nangis Oh Tuhan Yesus Yesus itu blepetan semua Waktu setumpatan Dia putih Kita gak bisa doa lagi Dapet holy laughter Doainya gue gak tahan Gue bisa ketau pak Itu Cemong semua Sudara Ibu ya udah dapet holy laughter Fatima Anak tunggal Orang tuanya Bisnisnya Pembuat tali Benang Ya Meskipun dia anak tunggal Dan cantik Dia rajin membantu orang tuanya Untuk buat benang Suatu hari orang tua bilang gini Fatima Kita mau ke Alexandrit Ke timur tengah Kamu ikut papa mama Sambil jual benang Dengan harapan Nanti disana Kamu dapet jodoh Sambil menyelam Minum air Wah Fatima Begitu bersuka cita Mama papanya Sudah bawa hasil Benang ini Ke kapal laut Pegawai-pegawai Saudara famili Sudah masuk Untuk berlayar Ke timur tengah Fatima juga kemasin Barang-barangnya Dan mereka Sepanjang perjalanan Cuaca sangat mendukung Dan mereka Begitu bersuka cita Menuju Alexandrit Beberapa hari kemudian Ombak Begitu besar Halilintar Menggelegar Hujan Begitu besar Kapal mereka terombang Ambing Dan akhirnya Nabrak Karang Sudah Kapal itu pecah Dan semua penumpang di kapal itu Mati semua Kecuali Fatima Fatima terdampal Di sebuah pulau Ditemukan sepasang suami istri Yang belum punya anak Fatima Begitu sedih Ya Dibawa pulau oleh Pasangan suami istri ini Yang bisnisnya Pembuatkan Fatima Begitu sedih Tetapi setelah 4 tahun kemudian Dia mulai melupakan Kesedihannya Meskipun orang tua ini Orang tua angkat Dianggap sebagai Papa dan mama Papa mama kandung Fatima juga rajin Membuat kain Suatu hari Di tengah dia sudah Melupakan orang tua kandungnya Dia berjalan-jalan Di pinggir pantai Sudah lah Sambil nyanyi-nyanyi kecil Menari-nari kecil Di tengah dia begitu Bersuka cita Sekalangan perompak Alias bajak laut Itu lewat Fatima diculik Sudah Dipisahkan dari orang tua kedua Waduh Fatima diculik Tadi ini sudah senang-senang Dia diculik Dia sedih lagi Sudah Nah salah satu keluarga perompak Itu pasangan suami istri Yang juga belum punya anak Istri bilang gini Pak Fatima itu cantik Jangan dijadikan budak Udah Kita angkat sebagai Anak-angkat kita Ya Jangan dijadikan budak ya Pak Akhirnya suami dengar Dijadilah Fatima Itu sebagai anak-angkat mereka Ini orang tua ketiga Bisnisnya Pembuatian Fatima juga melupakan Kesedihannya Karena orang tua ketiga ini Begitu mengasih dia Dan dia rajin Buat tiang Suatu hari orang tuanya Dia bilang gini Fatima Kita mau ke Cunggu Kamu ikut papa mama Papa mama mau jual tiang disana Dengan harapan Lu ntar disana Dapat andilau Dapat yang sipit-sipit Gak apa-apa Fatima begitu bersihkan Kita kemasi barang-barangnya Orang tuanya ikut Semua saudaranya ikut Barang-barang dikemas Yang mau dijual Mereka berlayar Dengan suka cita Tiba-tiba Di tengah perjalanan Terjadi lagi Ombak begitu tinggi Hal ini Termenggelegar Kapal mereka Karam Nabra karam Pecah Semua penumpang Mati semua Kecuali Fatima Fatima terdampar Di Cunggu Saat itu Cunggu Punya satu mitos Kalau ada orang asing Terdampar di Cunggu Maka Cunggu Akan diberkati Terdengarlah Di telinga Kaisal Fatima dipanggil Waktu itu Cunggu Masih primitif Dan lagi rame-rame Buat tenda Fatima dipanggil Fatima Kamu orang asing Kamu bisa buat tenda gak Bisa Kaisal Baik Kamu buat tenda Bikin saya panggil Pertama Fatima minta tali Cunggu masih primitif Tali gak tau Kaisal gak tau tali Karena orang tua pertama Ngajarin bikin menang Fatima buat tali Setelah tali jadi Fatima minta kain Cunggu juga gak tau Kain apaan Karena orang tua kedua Ngajarin bikin kain Fatima buat kain Setelah tali jadi Kain jadi Fatima minta tiang Apalagi tiang Kaisal gak tau Tiang apa Fatima Karena Kaisalnya tau Fatima buat tiang Akhirnya Fatima membuat Tenda begitu indah Di seluruh Tiongkok Kaisal terkagum-kagum Akan Fatima Dan sebagai hadiah Fatima Putra makota Kaisal satu-satunya Dijadikan suami Fatima Saya mau tanya sama bapak ibu Di tempat ini Fatima sukses Apa gagal Yang bilang sukses Salah bener bisa Gak apa pak angkat tangan Yang bilang gagal angkat tangan Yang mau pulang angkat kaki Fatima Sukses Tapi lebih banyak suksesnya apa apesnya 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 kan Makanya hidup kalau dijalanin tuh Jangan komplain Jangan ngomel Kalau punya persoalan Umur manusia itu Cuman tiga hari Umur kita ini Cuman tiga hari Kemarin hari ini Dan besok Bener gak Cuman tiga hari Kalau kemarin Saudara hidup Dalam penderitaan Hari ini kau hidup Pas-pasan Hari besok Penuh dengan pengharapan Benar itu Terima kasih sebut Tuhan Bapak-bapak Terima kasih Baik-baik Saudara Seringkali kita Sebagai orang tua Pernah Sejujurnya Ini misalnya bapak ibu Pernah gak marahin anak begini Misalnya anak baru 6 tahun 7 tahun nakal gitu Pernah gak ngomongin Lu tau gak Bapak lo umur 7 tahun Makan aja susah Pernah gak ngomong gitu Kita bangga kan Dulu kita makan susah Bener gak Bener gak Kita membanggakan Kesangsaran kita Kepada anak cucu kita Saya dulu pernah marahin Anak saya yang besar Waktu itu SMP Main PS Saya bilang Bapak lo umur 6 tahun Udah jual pisang goreng Keliling kampung Gue bangga mantan pisang goreng Papi lo umur 8 tahun di Jakarta Dia berkata Sudah kerja di tambelbang Saya berkata Gue bangga gue mantan tambelbang Kita membanggakan Kesangsaraan kita Kepada anak cucu kita Tapi ingat Itu kan ada di belakang Amin Hari ini dan besok Itu penuh pengharapan Hidup manusia boleh gagal Manusia yang takut gagal Tidak akan pernah mancur Bergaulan dengan kegagalan Rangkullah keberhasilan Dalam hidup sodara Waktu kita gagal Belajar dari rumput Kalau sodara injek rumput Dia tertidur Bener gak Waktu sodara jalan lagi Apakah rumput itu tetap tertidur Tidak Beberapa saat kemudian Dia mulai tegang Sodara Kalau hari ini kau mengalami Diizinkan ujian terjadi Mungkin kegagalan Demi kegagalan terjadi Ingat Hari besok Sekudang pengharapan Ada yang di depan Kenapa Tuhan berkata Jangan kita khawatir Biarlah kesulitan sehari Cukuplah untuk sehari Hari besok Itu urusan Tuhan Saya rangkum firman Tuhan ini Tiga poin Ingat Perkatan firman Tuhan Dari Tuhan Yesus Kenapa kita diminta Jangan khawatir Yang pertama Karena sodara Dengan saya diagakkan Yang kedua Khawatir gak ada gunanya Tidak akan menambah Sahasta Sejapannya Dan yang ketiga Biarlah kesulitan sehari Cukuplah untuk sehari Hari besok Urusannya Tuhan Amin Mari kita berbangkit berdiri Sudah